Sebelumnya, pemirsa Presiden Jokowi mengakui molornya progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dari target yang ditetapkan disebabkan oleh hujan teras yang terus mengguyur wilayah Kalimantan. Meski demikian, Jokowi meyakini infrastruktur dasar seperti air dan juga listrik akan segera siap. Seperti diketahui mundurnya pembangunan di IKN ini menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN yang awalnya dianggedakan mulai Juli ini harus tertunda. IKN ini kan dibangun 2 tahun, 3 tahun ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kalau kita upacara 17 Agustus itu sudah jual di semuanya, tidak seperti itu. Banyak-banyak yang pelerung menurut saya, tidak, paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan, itu hitung 15 persen, masih memerlukan investasi, masih memerlukan... Terima kasih telah menonton!